Bagian-bagian tubuh si Rini ini yang tersisa tadi Ia masukkan ke dalam koper yang sudah dia beli memang guys Hai guys, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini Oke guys, kali ini aku akan ngebahas tentang Issei Sagawa, yaitu manusia kanibal yang bebas dari jelatan hukum Karena ia itu adalah anak orang kaya Nah mungkin diantara teman-teman ada yang pernah mendengar nama atau cerita dari Issei Sagawa ini Atau bahkan ada yang belum pernah mendengar sama sekali Oke jangan bengong, kita masuk ke pembahasan Let's start it Jika kita berbicara mengenai kanibal Apa yang ada di pikiran teman-teman itu tentang kanibal Jadi kanibal ini merupakan tindakan memakan atau mengonsumsi bagian tubuh sesamanya guys Nah tindakan ini adalah tindakan yang sangat tabu dan sangat-sangat melanggar hukum Jadi seharusnya pelaku kanibal ini harus diberikan hukuman yang setimpal gitu kan atas tindakannya Tetapi bagaimana jika pelaku kanibal malah diberi kebebasan berkeliaran di luar sana tanpa menerima hukuman apapun Dan bahkan ia menjadi terkenal Jadi gimana tuh menurut teman-teman Nah kenalin nih guys Issei Sagawa adalah seorang pemuda berkebangsaan Jepang Ia lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, Provektur, Hyogo, Jepang Si Sagawa ini teman-teman terlahir dalam kondisi prematur dan hampir tewas Bahkan saat ia lahir ia itu sebesar telapak tangan ayahnya gitu guys Nah tidak hanya itu Saat lahir juga dia memiliki penyakit enteritis yaitu peradangan pada lambung Namun akhirnya si Sagawa ini dapat disembuhkan dengan suntikan kalsium dan potasium guys Sagawa ini juga guys memiliki adik yang sangat dekat dengannya Bahkan setiap hari mereka sering bermain bersama dengan pamannya Kayak main raksasa gitu Pamannya yang menjadi raksasa kemudian memakan si Sagawa dan adiknya ini Nah dan saat itulah si Sagawa ini sangat terobsesi dengan segala hal yang berbau kanibalisme guys Nah guys saat si Sagawa ini menduduki kelas 1 sekolah dasar Rasa inginnya memakan manusia mulai muncul ketika ia melihat paha teman kelasnya guys Bisa dibayangkan gak tuh? Aduh Dan rasa ini mulai berkembang dalam dirinya Mulai besar dalam dirinya hingga ia menginjak masa pubertasnya guys Saat si Sagawa ini berumur 23 tahun guys Yaitu tepatnya pada tahun 1972 Ia ditangkap setelah mendobrak pintu apartemen milik wanita Jerman Nah saat itu ia mengikuti wanita Jerman itu Dan ketika wanita Jerman itu tidur Ia mendobrak pintunya guna untuk melakukan tindakan kanibalisme nya guys Dan akhirnya misinya ini gagal Kemudian ia dilapor ke polisi Namun saat itu polisi tidak mengetahui tujuan dari si Sagawa ini mendobrak pintu Polisi ini mengira si Sagawa ini ingin melakukan tindakan seksual terhadap wanita Jerman ini Padahal si Sagawa ini tadinya ingin memangsa Memakan tubuh dari wanita Jerman ini guys Dan anehnya guys Jika lelaki normal melihat wanita-wanita cantik gitu ya Mereka pasti ingin kayak memiliki, menikahi atau Menjadikannya pacar Tapi kalau si si Sagawa ini melihat wanita cantik Seketika jiwa kanibalismenya itu muncul Ingin memakan guys Kayak snack aja ya wanita cantik menurut dia Kemudian guys ayah si Sagawa yang kaya raya ini Akhirnya menyogok si wanita Jerman tadi Untuk mencabut tuntutannya itu terhadap anak kesayangannya ini Dan akhirnya si Sagawa ini bebas dan tidak dipenjarakan guys Anak Sultan mah bebas gitu ya Tahun 1977 Isai Sagawa berkuliah di Paris guys Untuk mendapatkan gelar PHD Ia berkuliah di Sorbonne Mengambil jurusan bahasa dan literatur Isai Sagawa ini menyatakan bahwa Hampir setiap malamnya guys Ia membawa PSK gitu Ke penginapannya Untuk disantap Untuk menjalankan aksi kanibalismenya Tapi Seketika itu Apa ya Kayak Senapan yang ia beli untuk menembak PSK ini Berat gitu Untuk dia tarik pelatuknya mungkin Karena Belum pernah ya Belum pernah Melakukannya Jadi selama ini hanya hasratnya aja gitu Yang menggebu-gebu Dia tidak pernah melakukannya Jadi dia agak takut Hingga Tiba lah pada tahun 1981 Isai Sagawa bertemu seorang mahasiswi asal Belanda Yang bernama Rene Herfeld Nah Rene Herfeld ini Merupakan teman dekat Si Isai Sagawa ini guys Dan Rene Herfeld ini Sering berkunjung ke apartemen Milik Si Sagawa ini Untuk mengajarinya bahasa Jerman Seiring makin akrabnya Si Sagawa dengan Rene Herfeld ini guys Sehingga Si Sagawa ini makin terobsesi gitu Untuk melakukan tindakan kanibalisme Terhadap teman dekatnya Si Rene Herfeld Gila memang Si Sagawa ini Tidak ada otak Dan akhirnya guys Pada tanggal 11 Juni 1981 Si Isai Sagawa ini Mengundang Rene Untuk datang ke apartemennya Seperti biasa Mengajarkannya bahasa Jerman Dan mengerjakan tugas puisi miliknya Dan sebelumnya Isai Sagawa ini sudah membeli Senjata berupa pistol guys Padahal si Sagawa ini Sengaja ya Mengundang temannya Untuk dibunuh Kemudian dimakan Bener-bener Ini mah bukan Manusia lagi ya Ini mah Saat Rene Herfeld Sedang membaca puisi Kemudian Sagawa ini Menebak Rene Tepat di bagian lehernya Dan seketika guys Si Sagawa ini Pingsan dia Karena Dikarenakan Ya ini Kaget itu Karena itu first time-nya dia Melakukan aksinya Tidak hanya menembak Rene guys Tapi dia juga Memperkosa Si Rene ini Dan setelah selesai memperkosa Ia mulai menggigit Dagingnya Rene Tapi karena keras gitu Akhirnya dia keluar Membeli pisau Dan kemudian Memotong bagian tubuh Rene Lalu Mulailah dia Memakannya Guys Dalam 2 hari guys Si Sagawa ini Memakan Bagian tubuh si Rene Seperti Paha Betis Bibir Dan payudaranya Dan sebagian dari Daging Rene Herfeld ini Dia masak Kemudian dimasukkan Kedalam kotak gitu Terus dimasukin juga Kedalam kulkas guys Ihh Bagian-bagian tubuh Si Rene ini Yang tersisa tadi Ia masukkan Kedalam koper Yang sudah dia beli Memang guys Nah Dan akhirnya Ia berencana Untuk membuang Koper tersebut ke danau Tetapi Aksinya itu Malah Diketahui oleh Polisi Perancis Kemudian Si Sagawa ditangkap Dan dilakukanlah Pemeriksaan Ke apartemennya Polisi disana Menemukan Bercakan-bercakan darah Kemudian Menemukan Daging-daging Yang sudah dimasak Dalam kulkas tadi Dan juga Polisi menemukan Identitas Dari Rene Herpelt Ini geng Kemudian Isi Sagawa ini Dibawa dan diperiksa Oleh psikolog Disana Selama Dua tahun Dengan Bantuan Ayahnya Yang kaya raya Tersebut Kemudian Si Sagawa ini Dinyatakan Tidak waras Sehingga Memicu Pembunuhannya Tersebut Terhadap Rene Herpelt Lagi-lagi Orang kaya Hal ini Tentunya Justru membantu Si Isi Sagawa ini Menghindari Persidangannya Guys Dan akhirnya Si Sagawa ini Ditahan selama Empat tahun Di unit Psikiatri Untuk kembali Diperiksa Kejiwaannya Padahal Si Sagawa ini Waras Orangnya ini Pinter Tapi kok Ya namanya Diga Anak sultan Kemudian Pada tanggal 12 Agustus 1986 Isi Sagawa Dinyatakan Tidak waras Dan penyimpangan Seksualnya Inilah Yang menyebabkan Ia membunuh Teman dekatnya Ini Rene Herpelt Dan akhirnya Si Sagawa ini Dideportasi Kembali Ke negara asannya Yaitu Jepang Pembebasan Isi Sagawa Ini Menjadi Kontropersi Di kampung Halamannya Rene Herpelt Yaitu Belanda Dan di dunia Guys Kenapa Seorang Kanibalisme Yang memang Sudah terbukti Membunuh Dan Memutilasi Orang Bisa Dengan mudanya Bebas Gitu kan ya Tapi Ya karena Itu tadi Dia dinyatakan Tidak waras Karena Ayahnya Sekembalinya Ia ke Jepang Nih guys Kemudian Si Sagawa Ini Dikirim Ke pusat Rehabilitasi Mental Di rumah sakit Matsuzawa Tokyo Hasil penelitiannya Menyatakan Si Isi Sagawa Ini Sangat waras Dan dia Hanya Menderita Personality Disorder Berarti Dia ini Memang Melakukan Kejahatannya Itu Atas Kesadarannya Nah Karena tadi Hasil penelitian Rehabilitasi Mental Menyatakan Bahwa Isi Sagawa Ini Sangat Waras Berarti Si Sagawa Ini Bisa Mengikuti Sidang Dan Mempertanggungjawabkan Kejahatannya Tetapi Pihak Kepolisian Perancis Angkat tangan Mereka Tidak Mau Melanjutkan Proses Si Sagawa Ini Dan Menyerahkan Kepihak Kepolisian Jepang Untuk Memprosesnya Nah 15 Bulan Kemudian Si Isi Sagawa Ini Dinyatakan Bebas Begitu Saja Dan Dikembalikan Ke Orang Tuanya Dan Kisah Si Isi Sagawa Ini Sangat Menarik Perhatian Publik Saat Itu Bahkan Banyak Awak Media Yang Mengundangnya Untuk Menghadiri Acara Televisi Radio Bahkan Menyuruh Si Sagawa Ini Untuk Membintangi Film Kurno Namun Beberapa Tahun Kemudian Popularitas Si Sagawa Ini Mulai Menurun Dikarenakan Ia Mulai Menyadari Bahwa Dia Hanya Dimanfaatkan Karena Statusnya Sebagai Pembunuh Dan Kenipa Tapi Ia Tetap Tetap Bisa Menyambung Hidupnya Dengan Menjual Lukisan Wanita Tanpa Busana Keluarga Isi Sagawa Ini Pun Terkena Dampak Buruk Dari Buruknya Isu Nama Isi Sagawa Ini Adiknya Itu Mengalami Asma Karena Stress Dan Ibunya Sudah Beberapa Kali Melakukan Bunuh Diri Itu Kemudian Ayahnya Mengundurkan Diri Dari Pekerjaannya Kemudian Pada Tahun 2005 Kedua Orang Tua Sagawa Meninggal Dunia Tetapi Ia Dilarang Untuk Menghadiri Pemakaman Kedua Orang Tuanya Itu Nah Bagaimana Perasaan Musa Sagawa Nah Guys Bagaimana Menurut Kalian Cerita Tadi So Crazy Right Wah Bagaimana Mungkin Orang Yang Sudah Melakukan Kejahatan Seperti Itu Bisa Berkeliaran Dengan Leganya Disana Bahkan Disediain Apartemen Oleh Pemerintahnya Aduh Menurut Aku Pribadi Nih Guys Mungkin Dia Tidak Akan Membunuh Lagi Tapi Kayaknya Dia Bakalan Memesan Daging Manusia Secara Online Nah Guys Seseorang Yang Sudah Melakukan Hal Kayak Gitu Kayaknya Nggak Bisa Berhenti Begitu Aja Tanpa Alasan Yang Kuat Nah Mungkin Di Suatu Waktu Suatu Kesempatan Yang Tepat Dia Mungkin Akan Kembali Melakukan Hal Yang Sama Lagi Gitu Kan Jadi Bagaimana Menurut Kalian Nah Guys Itulah Tadi Cerita Dari Kisah Si Sagawa Manusia Kanibal Yang Bebas Dari Jeratan Hukum Oke Thanks For Watching Bye Bye Bye